Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bersama saya Anto Channel Channelnya para petani organik Seluruh Indonesia Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sula'ala muhammad Wa ala ali muhammad amma abadu Teman-teman sekalian Kali ini saya akan Menyajikan Satu konten Pembukaan lahan terbaru Berlokasi Di Citrep Cibonang Cibinong Bogor Nah ini piuknya nih Lokasinya cakep sekali Berbukit berpuncak Ini ada sawahnya Ada gunungnya itu di belakangnya Kita lihat lagi di sekelilingnya Mantap nih ada vilanya Lokasi kebun yang baru Ada vilanya Di belakang vilanya Ada gunungnya cakep banget Masya Allah tuh Cakep sekali nih Ini kebetulan orang Jakarta Yang mau nanam disini Sekalian istirahat ya Nah Coba Pak Andri Tolong pegang Biar wajah saya nongol Oke Ini Gini Pak Enggak salah Salah sana Oke 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 Nah inilah teman-teman Lokasinya yang baru ya Di Di daerah citrep Cibinong Bogor Cukup bagus Cukup sejuk Cocok untuk Menanam kunyit hitam Nah coba kita lihat Sebelah sana itu ada gunung Cakep banget Gunung apa namanya Oh bos Oh bos muklis Bos Kita wawantara disini Yang pilihan juga bos Nah Teman-teman Mari kita Perkenalan dengan Calon petani Yang modern Calon petani Milenial Ya Karena Bisa disebut Petani milenial Adalah petani yang biasa Browsing ke Internet Youtube Dan lain sebagainya Itu baru Kita bisa namakan Petani milenial Nah bagaimana Nah inilah Kenalkan Pak Saya Anton dari Depok Ya Mudah-mudahan saya Bisa membimbing Bapak Dalam rangka Bertani organik Ya Terima kasih Khususnya Dalam hal ini Kita mau bertani Ini Hitam Ya Saya ada pertanyaan Pak Dari Pak muklis Pertama Latar belakang apa Yang membuat Pak muklis Ingin Bercocok Tanam Atau bertani Silahkan Pak Selain kualitasnya bagus Yang itu kan Tubuh hitam itu buat Apa namanya Benyit hitam Untuk airbang Airbang Terus Pokoknya bagus dah Dan Saya yakin 2-3 tahun ke depan Masih Harga masih Bagus Stabil Sebelumnya Progresif Bapak ini Apa dulu Expedisi Pak Expedisi ya Expedisi Seorang pengusaha Export Import Sekarang Berani terjur Ke dunia pertanian Karena sekarang Memang Saatnya lah Kita orang Indonesia Yang mempunyai Tanah subur Gemah Rivalontinawi Yang dibawa Jamrut Katulistiwa Indonesia itu Seperti suka Sangat syukur Jadi sayang sekali Kalau disiasiakan Oleh karena itu Pak Mugis Sadar betul Bahwa Indonesia adalah Tanah pertanian Maka Kebetulan juga Situasi seperti ini Pandemi Kita tahu Memang Usaha apapun Sekarang sedang Agak kurang bergairah Makanya Mencoba untuk Bertani Sebagai Cabang usaha yang lain Mudah-mudahan Dengan bertani ini Ada usaha yang baru Bisa berkembang Dan insyaallah Bisa menghasilkan Terutama untuk Anak cucu kita Kalau bertani itu Tujuannya kita harus Ke masa depan Anak cucu kita Seperti orang tua kita Dia menanam-menanam Berkebun bertani Itu Dia mempunyai Wawasan ke depan Bahwa ini hasilnya Pertanian ini Akan diwariskan Ke anak cucu kita Karena memang Bertani itu Syukur-syukur Tanahnya Lahannya punya sendiri Itu sudah mantep deh Ya mantep Nah kemudian Ada lagi pertanyaan Pak Coba-coba Nanti Setelah Bercocok Tanam Kunyit hitam Berhasil Apakah ada rencana Menanam Komoditas yang lain Apakah seperti Porang Atau Apakah yang lainnya Ya insyaallah Porang juga Pak Porang ya Terus Utamanya kunyit hitam Kunyit hitam Iya Kunyit hitam Yang ini Ini ada Bukas-bukas gila Ini belum Bukas-bukas gila Belum bisa jadi Ya Ini Gila yang ini ya Gila yang kosong ya Gila yang kosong Ini punya Bukas gilangnya Bersana nanti juga Buat istirahat juga ya Masya Allah Cakep sekali nih Pilanya sudah Banyak banget nih Ada berapa unit ini Bisa 25 25 unit Dan ini bisa dijual ya Dimiliki orang ya Boleh Kalau ada yang unit Ya boleh Nah tuh Teman-teman sekalian Sekalian Konten ini bisa Menginformasikan Ada sebuah Beberapa unit Pilah ya Yang view-nya Di depannya itu Gunung Nah itu gunungnya Indah sekali Dan situasinya Sangat sejuk sekali Ini sangat cocok sekali nih Pemilihan lokasinya Ada kolam Di bawah itu Bisa juga Ini ya Pak Tuh Kolam itu ini Dan di bawah itu Nanam lele Ini Nanam Masya Allah Jangan jauh-jauh Suaranya gak segera Nah Ini tuh Gunung Pilahnya tuh Itu pilah Pilah Ini kurang lebih Tanahnya berapa hektare 3 hektare setengah Tiga hektare setengah Rencana mau ditanamin Kunyit hitam Korang Satu lagi Kapulaga Kalau bisa Kapulaga 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 juga harganya lumayan bagus Orang juga bagus Tapi pokoknya sementara Kunyit hitam Ini nakai Nah Ini nakai Ini gunungnya Ini gunungnya Ini gunungnya Oh Oh Ada ternak kambing tuh 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 ada kambing tuh Syukur-syukur Kalau mau berternak kambing Lebih bagus lagi Nanti kotorannya Buat pupuk nih Punya 100 ekor aja Pengen kambing guling Tinggal nyebeli Satu gitu kan ya Aduh Mantep banget ini Masya Allah Kan ini Urah bibitnya Cuma 1 jutaan juga Yang itu Bisa lah Pertama peliharaan 50 atau 10 Perumputnya tinggal ngambil kan Gak pakai nanam Beratis ngambil Betul Nah itu orang kampung tuh Lagi Lagi Ngambil rumput buat kambing Ngangun kambing Sambil ngambil rumput Wah udah benar-benar Oke berapa menit sudah? 8 menit Masih 8 10 sudah Kita kesana deh Ke tempat kesemayan Di lokasi yang ini Ada ikannya Beratis ngambil rumput Beratis ngambil rumput Beratis ngambil rumput Beratis ngambil rumput Ini jalanin terus aja pak Iya Dan nanti saya edit Kalau saya gak komentar Komentar aja mas Itu dia yang saya bingung Ini mau ngomong apa? Ini mau ngomong apa? Iya Kita mau ngeliat apa lagi nih pak? Kita lihat depan pak Depan dulu ya Area yang mau untuk Area Ini ya Ke pendewasaan ya Iya betul Nah ini kolam nih Nah ini kolam Ini air untuk kolam Kolam juga Airnya tiap hari ngutur ini ya? Tiap hari pak Tidak pernah kutus ya Tidak pernah kutusnya 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 Ada selesai Ada kutusnya Dan kutusnya Ada kutusnya Ada kutusnya Nah kalau di keliaran Apa itu? Nila Nila karisma Nila Atau ikan emas Atau ikan itu Yang gede apa namanya? Garame Garame Alpamai Itu gede Gakup tuh Garame aja Nanti impannya Pake itu apa itu Daun-daun Anu Talus yang misalkan peladi nah ini rencana nanti buat pendewasaan kunci hitamnya di sini nah cukup lumayan luas nah ini bisa 3000 muat ini 3000 polybag yang ukuran 35 atau 40 cm geometernya nah ini pilanya nih untuk tempat istirahatnya nanti sambil jaga-jaga tanaman di sini ya rakep kan mantap mantap sekali pokoknya nih ini bertani sambil bersantai oke kita lokasi pertemuan nah ini salah satu nih halo pak satu ya satu bosnya nih belum di wawancara nih satu lagi pak ini belum di wawancara nah kami sangat bersyukur ketemu pak Anto yang memberikan inspirasi buat kami mau mengembang membiarkan kunyit hitam yang berpotensi buat kesehatan herbal ya doakan kami supaya kami bisa berhasil seperti teman-teman tekan-tekan petani yang lain supaya kami bisa bersama membangun negara ini yang karena keadaan covid bisa bekerja tapi menghasilkan uang walaupun di rumah saja makasih salam teman-teman oke lanjut oke mantep nih hahaha hahaha nah ini teman-teman lokasi persemehan milik Pak Moklis ya sedang dikerjakan kita sedang membuat media semai atau media tanam dengan campuran tanah satu bagian kotoran sapi satu bagian sekam bakar satu bagian dolomit sepersepuluh bagian kita aduk sampai rata ya lalu nanti kalau sudah rata kita masukkan ke dalam polybag ya polybag yang ukuran 35 atau 40 cm lah nah seperti ini nih polybagnya ya ini ukuran 35 nih ini polybag ukuran 35 cm cukup untuk budidaya penderasaan ya untuk menghasilkan rimpang kalau ada yang ukuran 40 lebih bagus ya 40 cm minimal 35 cm seperti ini nah nanti kita isi dulu medianya kesini dua pertiganya baru nanti bibitnya langsung ditanam kita praktekkan caranya sini udah 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 mau ini udah cukup nah ini teman-teman ya kalau sudah kalau sudah terisi dua pertiganya lalu kita ambil bibitnya indukannya kita tanam disini ya karena bibit belum di seplit ya kita cut dulu sampai disini nanti kalau sudah di seplit baru baru kita lanjutkan syutingnya ya oke kawan terima kasih Alhamdulillah ini 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 kawan terima kasih kawan terima kasih kawan terima kasih ini kawan terima kasih karena di toko paja kan tetapi saya pernah jualan DELAPAH Muda jadi ditengah Excel Gini sudah Nah, di stasiun Depak Baru. Tadi malah muda gitu juga jalan. Aura-aura. Aura-aura ini ya. Ini ada dua loko. Ini serangan muda ini. Enak tuh. Enak gitu. Enak gitu. Yang lain serangan ini kalau masih ngukul. Di sini Pak Tuh sambil minum kelapa muda tuh. Kelihatan dikit. Gelap, ada gelap dikit. Nggak nyampe lampunya. Nggak nyampe lampunya. Sudah bang? Sudah bang? Nanti dong. Nah ini teman-teman Kita ada di jalan-jalan Melihat-lihat lokasi Yang akan ditanami Kunyit hitam Lalu Kita istirahat Sejenak sambil Menikmati air kelapa muda Yang dipetik dari Sekitar lokasi Alhamdulillah Mudah-mudahan dengan segernya air kelapa muda Tenaga bisa pulih kembali Dan melanjutkan pekerjaannya Terima kasih Aik San Terangnya dari situ ya Dapet terangnya Nah ini kawan-kawan Saya akan melakukan penyeplitan namanya Penyeplitan bibit indukan kunyit hitam Yang nanti akan dibuat Bibit lagi Sebagai bibit indukan lagi Mudah-mudahan ini Hasil seplit ditanam Langsung tumbuh subur seperti ini Kalau sudah tumbuh subur seperti ini Dari 100 benih seplit Akan menjadi kurang lebih 100 kali 10 aja Udah berapa tuh? Banyak pak Berapa ya? 100 kali 10 Berapa seribu pak? Seribu 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 Kalau mau dibibitkan lagi Seribu kali 10 10 ribu Kalau mau bibitkan lagi 3 kali 10 ribu kali 10 Banyak Berapa itu? Berapa? Banyak Tinggal dihitung sendirilah Lalu nih kameramennya gak bawa kalkulator Oke kita mulai Langkah pertama Tara menyeplit Kita keluarkan ini bibitnya dari polybag Ini kebetulan polybagnya tanahnya gembur Kita cukup pukul-pukul Mudah-mudahan bisa keluar Nah ini sudah Lalu kita keluarkan Kalau pengen lebih gampang Kasih air lagi Cuma terlalu becek ya Ini udah gembur Nah itu udah keluar Itu udah keluar dari polybag Atau dari pot Nah ini masih ada banyak tanah Media tanamnya Karena kita nanti menyeplit itu Butuh bersih ya Butuh rimpangnya kelihatan Dan akarnya kelihatan Oleh karena itu ini harus Dikopia ke dalam air Supaya bersih Nah ini Kita biarkan kira-kira 1 menit Kalau sudah 1 menit Nanti kita kopiak-kopiak Supaya medianya Rontok atau Buyar atau bersih lah Kita nempel pada akar Kita cek Kita goyang-goyang Atas-bawah Atas-bawah Begini Ini kebetulan medianya cukup bagus Gembur ya Jadi cepat ya Kalau medianya lengket Kurang bagus itu lama Ini mah sebentar aja Langsung bersih Tuh Tuh Ini tandanya medianya bagus Gembur Oke Nanti kita split sekarang Dari satu rumpun ini Akan mendapatkan Berapa rimpang Kita lihat Tadi kan kita targetnya 10 pohon Ternyata ini ada berapa pohon ini Saya harus pakai kacamata Maklum sudah sepuh Kalau pakai kacamata Nanti salah potong Bahaya ini Salah motek Bahaya Nah tuh Prediksi saya Mudah-mudahan ini Minimal dapat 20 20 pohon Caranya split Kita lihat Yang paling luar Kita kotek duluan Wah ada cacingnya nih Saking suburnya Maka ada cacingnya Ada cacing hitam Nah bagian ini nih Kita split Goyang-goyang Pelan-pelan Tek Kalau sudah bunyi tek Tandanya sudah lepas Tuh Satu pohon Ini masih bisa di split Karena masih ada akar Kita split lagi Satu lagi Nah ini berarti kita dapat Dua pipit Dari pipit ini nanti Muncul anakan-anakan baru Minimal dua Ini sudah kelihatan Satu nongol Putih Minimal dua Satu ini minimal dua Dalam jangka waktu Kurang lebih sebulan Paling lama sebulan setengah Kita cumpulkan dulu disini Kita cari lagi yang mana Nah ini Ini situasinya menjelang mahrib Jadi agak gelap ya Mudah-mudahan masih bisa kelihatan Nah ini Ini ada dua pohon Masih bisa ini Masih ada akar kecil itu Bisa Ya Nah Dapat dua lagi Sudah empat Mudah-mudahan Tidak kurang dari dua puluh Tidak kurang dari dua puluh Ya klap Sudah putus Ini dua Masih bisa disepit lagi nih Intinya nyepit itu Ada akar Ada akar Dan rimpangnya utuh Nah ini ada akar Walaupun satu akarnya Insya Allah tumbuh Ininya masih seger Insya Allah Tingkat keberhasilan Antara 95 sampai 99 persen Jadi Amin Nah yang saya bilang Ini seharusnya lebih banyak dari yang ada Karena sudah pada doorman Batangnya sudah pada menguning Merangga Mati Nah ini diantaranya Satu, dua, tiga Nah ini kita bisa manfaatkan sebagai herbal aja Nggak usah ditanam Kita ambil untuk herbal Nah Nah ini kan Kita lihat yang ini Nah ini punya akar Ini bisa untuk herbal nih Karena ini Kalau nempel Nggak bakal beranak ini Percuma nih Ini nempel ke sini Yang beranak ini Ini enggak Tapi kalau ini mau ditanam Bisa beranak Tapi lama Agak lama Buat herbal aja di rumah Ini nih tuh Udah dapet tiga rimpang tuh Itu ada tunasnya tuh Kalau mau diisemel lagi Bisa nanti Di polybag yang itu Yang tadi ini ya Ini ada dua pohon Karena yang satu belum ada akar Kita gabungkan ganja ke induknya Ke kakaknya lah Kakaknya Ini adeknya Ini kakaknya Adeknya belum punya akar Biarin aja nempel ke kakaknya Numpang hidup Nah ini bisa dua nih Ini kan tuh Dapet akar Ini satu dua tiga Dapet tiga nih Harumnya udah kecium Harum khas Nah itu kan Tuh kan Kita tak akar Ini nanti Dipraktek kan nih Kalau udah Indukan ini Sudah rimpun lagi Kayak gini Pak Muhlis harus bisa Nyeplit sendiri Ya Saya kan mau ke buku dulu nanti Kalau nunggu lima bulan lagi Nggak ada saya nih Ini adeknya Ngikut sini Ini dua minggu lagi Sudah keluar Dapet ya Dapet ya Dapet ya Mau nyoba praktek Nggak Ini bisa satu lagi nih Bisa dua nih Bisa dua nih Gampang kok Gampang Kalau pakai pisukan Enak begini Kalau pakai bolok Takut Bebelasan tangan Jadi ke tanah aja Begini Ini adeknya Belum punya akar Biarin nentel ke kakaknya Nah ini juga Ini adeknya ini Ini udah punya adek lagi Jadi nanti ada tiga tunas nih Kira-kira sebulan lah Ini udah nongol Kayak gini Ini udah Sebulan ini udah Daunnya dua Ini udah Daun satu Tuh banyak kan ternyata Tunas-tunas yang Yang kecil-kecilnya itu Yang baru mau nongol Harusnya udah berhenti Karena saya pupuknya Pertumbuhannya cakep Jadi pada nongol Nah ini bisa nih Ini dua anaknya lagi Ini ada akarnya satu Walaupun akarnya Kayaknya ada patah Nanti mau bulan yang baru Kalau tua bunyi ketat Terus akarnya banyak Kalau yang tua Usianya kira-kira udah Delapan bulanan Kalau yang udah dormain itu Udah sepuluh bulan lebih Yang udah gak ada daunnya Lalu yang ini baru nongol Baru sebulan kurang Dapet Ini bisa nih Udah daunnya Tuh Ya kan Udah daunnya nongol satu Tuh yang tua-tua di tengah Udah Udah tekan Akarnya bisa Wah ini Buat semeyang Olibek kecil Udah sayang Adiknya keputus ini Oke Coba kita hitung ya Iya Selamat menurut Mudah-mudahan Dapet 20 Menyemal Satu Dua cu Iya Saking supurnya Dua Tiga Empat Enam Sijuh Delapan Sembilan Sebelum Sebelas Dua 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 Tiga belas Empat belas Empat belas kali dua Berapa Dua delapan Dua delapan Ternyata Dalam tempo Sepuluh bulan Dapat 28 pohon Dua belopon Satu rumput Satu rumput Iya kan Kita targetkan Gak usah banyak-banyak Rata-rata Sepuluh aja Tapi jangan sepuluh Yang lagi banyak-banyak Itu usia Lima sampai enam bulan Nanti lewat itu Ada yang kuning Ada yang kuning Mati Merangga Tidak nyeblit Sebaiknya Usia lima sampai enam bulan Lagi cakep-cake Oke Oke teman-teman Sampai disini dulu Cara menyeblit Indukan kunyit hitam Yang nanti akan disemel lagi Menjadi bibit indukan lagi Nanti bisa menjadi dua kali lipat Dua kali atau tiga kali Penyemean indukan Dari indukan Dijadikan indukan Dijadikan indukan lagi Jadi kita cukup beli Seratus polybag Atau dua ratus polybag Bisa menghasilkan Seribu sampai dua ribu Minimal itu Ini ternyata kan Dua puluh lapan Iya Kalau seratus Berarti sudah dua ribu Sekian dulu Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman Kali ini saya akan Praktek atau simulasi Bagaimana cara menanam benih Indukan kunyit hitam Tadi kita sudah selesai menyeblit Tinggal saya pindahkan ke polybag Yang ukuran tadi Ukuran 35 cm lah minimal Ukur-ukur ada yang 40 cm Supaya anaknya makin banyak Makin leluasa Makin subur Dan makin mempercepat anakan Kalau polybagnya kecil Akarnya terbatas Jadi tidak subur Sehingga anaknya kurang begitu Cepat Tapi tidak apa-apa Nah Caranya begini Ini akar Hati-hati Supaya tidak putus akarnya Berarti mbak Kita taruh Media tanamnya kita Taruh Lihat terus Lagi sampai penuh saja Kita pasukan pelan-pelan ya Dipelanting 2 kali 3 kali Supaya Menggigit Supaya tidak robo Sampai penuh saja Cari bambu Syukur-syukur ini Nanti ada setik Untuk menjaga ini Untuk jaga-jaga Kalau ini stres Layu Kalau ada setiknya kan Enak tuh Diikat Ya nanti besok-besok lah Bisa Bikin setik Sebanyak pohon ini Kira-kira 200an Nah Tiga tahun lagi 3 tahun lagi masih bisa kotak lagi enggak ini kayaknya mediannya kurang ini kurang iya itu udah berapa nge-plastiknya tadi diutungkan tadi sini 49 sama itu berapa baru 100 paling ya kalau baru 100 berarti ya ya ini cukup kali cukup kali mudah-mudahan cukup kalau masih lebih-lebih liman tersebut pulang sisanya ya komentar saya sekalian sambil ngajarin itu maksudnya ini mudah-mudahan jadinya bukuknya setelah dicampur tanah langsung dingin langsung adem pokok penunggok penuhin aja biar nggak melihat oke oke klinin matiin diinginkan bener-bener 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 benda-bener benda-benda bener-bener cokepan sama nameng tadi cokepan kalo dikasih gincu sama yang tadi tuh iya gak? besok dikasih susip nih dikasih susip ya makanan aja kurang buat penutup kan banyak nih udah temakan banyaknya ngambil tanah dulu buat nutup aja ngaduk lagi ngaduk lagi ini tuh susip buat nutup aja mobil Mgo mobil Mgo mobil Mgo terus berubah jadi mobil format jadi kunyit hitam alhamdulillah sudah sampai lokasi ini tadi perjalanan cukup melelahkan dari depok sampai lokasi kebun kurang lebih 1 jam setengah lah antara 1 jam setengah dan 2 jam ini kita sedang menurunkan pupuk komposnya untuk menyemai menyelesaikan yang kemarin yang tertunda kemarin kemarin udah dapat berapa itu ya alhamdulillah selesai selesai kita lihat kesana ini ini layuk kan tuh kena ini panas kemarin nanam kemarin agak stress ini nanti disiram lagi ini kemarin nyiramnya kurang banyak kayaknya nih jadi layuk nyiramnya agak banyak karena aja tiga gelas apa berapa lah oh itu udah ada ini sekarang mah udah ada ketel bos udah ada ketel ya nah itu enak pakai ketel ketel siram sepak gilgin ya gil dateng lah gil kecil amat belinya emang gak ada yang gede ya yang kayak punya saya tuh kecil-kecil banget itu mah mencapai bolak-baliknya isinya dateng lah dateng lah masuk ini konten sampai disini dulu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai dan mencet tombol subscribe-nya sekali lagi saya ucapkan terima kasih jajakallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih